Puluhan preman terjaring razia yang digelar aparat Poresta Bogor. Sejumlah preman sempat menolak untuk ditertibkan, bahkan ada yang kabur. Di Bekasi, pelaku penjamberetan dengan kekerasan yang menewaskan seorang wanita muda akhirnya dibekuk aparat Poresta Metro Bekasi Kota. Berikut kilas kriminal selengkapnya. Sejumlah preman yang sedang mangkal di sekitar jalan raya empang kota Bogor ini langsung bubar saat dirazia petugas. Dalam seorang preman bahkan sempat menolak diamankan. Dalam razia yang digelar dalam rangka pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru ini juga diwarnai aksi saling kejar. Usai ditangkap, para pengamen dan preman ini digelandang ke Mapo Resta untuk didata. Mereka diamankan lantaran banyaknya laporan terkait aksi pemalakan di stasiun dan terminal serta ulap para pengamen yang meminta uang secara paksa di angkutan umum. AS pemuda 17 tahun tersangka kasus pembunuhan terhadap Marsita Oktaviani. Wanita muda asal Babelan, Kabupaten Bekasi ditangkap aparat reserse kriminal Polres Metro Bekasi Kota, Seninsia. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Bekasi Utara, Kota Bekasi. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Indarto, menyatakan tersangka tega menganiaya korban karena pengaruh minuman keras. Sementara itu korban yang dibacok tersangka mengalami luka di bagian leher, dada, dan pinggul hingga akhirnya meninggal dunia. Sejumlah barang bukti berupa celurit, pakaian dalam korban, jaket, serta sepeda motor korban diamankan polisi. Akibat perbuatannya tersangka diancam hukuman penjara selama 15 tahun. J.D. Pria, 38 tahun warga Cibaduyut, Bandung, terpaksa berurusan dengan petugas Polres Tabas, Bandung karena menyekap dan mencabuli seorang gadis yang masih berusia 16 tahun. Penangkapan berawal dari laporan keluarga korban setelah korban yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA itu menghilang sejak minggu malam. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil membebaskan korban yang tengah disekap pelaku di sebuah rumah kontrakannya. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat, menyekap dan mencabuli korban karena telah memendam cinta selama 8 tahun terhadap korban. Selain itu, pelaku kesal karena korban ternyata sudah memiliki kekasih. Akibat pembuatannya, pelaku akan dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan, Transmedia.